Selamat pagi teman-teman, ini panen yang berikutnya karena pesanan sudah mulai mendekati sayur ini akan habis hari ini dan yang berikutnya mungkin seminggu lagi atau 10 hari lagi ini sudah panen lagi. Jadi panennya sudah bisa muter ya artinya jarak panennya setiap minggu sekali hari ini yang itu habis karena sudah dipesan semua 10 harinya lagi yang ini dan 10 harinya lagi yang ini dengan yang disana dan masih ada juga adiknya teman-teman. Jadi setiap minggu sekali saya bisa panen pakcue karena sistem peranamannya sudah saya hatur dan ini yang paling kecil. Jadi hari ini ini habis dua hari saya promosikan ke medsos jadi hari ini sudah diperhitungkan bahwa sayur ini sudah laku semua dan itu yang berikutnya nanti dan ini yang berikutnya. Dan untuk sampai sekarang seladanya belum pernah bisa panen teman-teman. Nggak tahu masalah bibit atau nutrisinya saya nggak ngerti. Seladanya nggak ada yang jadi. Yang jadi cuma ya pakcuenya saja. Ya tips untuk menjual sayurnya ya seperti itu teman-teman selama tiga kali saya panen di sini saya hanya bisa mempromosikan di medsos. Nah padahal seawalnya yang pertama kali saya panen itu saya berikan cuma-cuma untuk tetangga untuk teman-teman dekat. Artinya memperkenalkan produk kita. Nah dari situlah mereka memperkenalkan ke teman dari teman ke teman. Ya akhirnya Alhamdulillah sekarang sudah mulai punya langganan tetap bahkan sudah bertambah lagi yang katanya teman dari teman ke teman. Dan nah itulah tips untuk menjualnya. Tidak harus kita berartinya berniat untuk menjual ke supermarket. Jadi untuk menjual di medsos bahkan di tetangga pun masih cukup ya untuk untuk sekala hobi dengan instalasi yang seadanya seperti ini. Jadi teman-teman bisa simak bagaimana cara packingnya agar kita tetap menjaga kualitas sayur ketika kita berikan ke konsumen. Jadi agar konsumen itu lebih mempercayai dan persepsi kita sama dengan konsumen bahwa sayur ini juga tanpa pesticida. Nah nanti sayur yang rusak juga kita akan kita akan lepas teman-teman. Artinya kita tidak pernah membuang sayur walaupun ya ada ada lubang seperti ini. Nah ini adalah bukti kalau sayur ini tanpa pesticida. Nah jadi yang lubang-lubang seperti ini tetap kita berikan teman-teman tapi tidak mengurangi bobot kiluan yang kita berikan. Artinya dalam satu kilo itu kita sisipkan yang rusak. Nah artinya itu bahwa bukti kalau sayur ini tanpa pesticida. Karena sawi itu memang runtan dengan belalang, ulat. Tapi di sini kita kontrol setiap hari kalau ada ulat kita mainkan secara manual. Artinya tanpa penyemprotan kita ambil secara dengan tangan. Oke teman-teman kita lanjut ke cara pemakingan dan pembersihan sayurnya. Oke teman-teman jadi ini akarnya saya cabut dan saya simpan di sini untuk pupuk. Dan ini setelah bersih, cuci bersih dan di dalamnya ini kan ada sisa-sisa daun teman-teman. Jadi kita semprot di dalamnya ini agar sisa-sisa kotoran yang di dalam ini bersih. Kadang-kadang ada, karena ini kan tanpa atap teman-teman. Jadi ada kotoran daun-daun di dalamnya ini agar bersih. Oke, jadi kita menjaga kebersihan dan kualitas sayur itu lebih penting daripada nah ini kayak daun-daun seperti ini. Kalau sudah bersih seperti ini kita simpan terlebih dahulu di sini sebelum kita timbang teman-teman. Oke, nah lanjut. Ini kisah bersihkan dari lumut, dari kotoran-kotoran yang nempel di akar. Gak perlu harus buru-buru teman-teman. Jadi kita santai aja sambil menikmati. Nah ini nanti kita sentrot dalamnya sambil melihat apakah ada masih ada ulas yang nempel atau kotoran yang nempel. kita bisa berduhkan. Jadi ini dipirskan dulu di sini. Habis itu baru kita timbang per kilo. Teman-teman packingannya sudah selesai. Saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 kilo. Jadi hampir 8 kilo yang sisa terakhir kemarin habis panen 10 kilo. Berarti 18 kilo. Karena ini mejanya gak penuh teman-teman. Jadi ada 1,4-nya lagi yang kosong kemarin di sana. Karena ini sisa dari rockwool yang saya punya kemarin tanam. Kalau yang sana, nah di sana nanti penuh itu. Kita prediksi hampir 25 kilo nanti itu. Jadi cara packingnya saya itu seperti ini. Jadi 1 ikat ini setengah kilo. 1 ikat setengah kilo ada yang 4, ada yang 5. Jadi ini sudah pasang-pasangan. Kalau ini 1 kilo yang kita pasang-pasangin. Sudah disemprot dalamnya karena di dalamnya ada kotoran. Kotoran ini sudah dibersihkan semua. Tinggal kita deliver ke pelanggan yang sudah pesan. Jadi hari ini habis 1 session. Nanti mungkin 10 hari lagi teman-teman yang bisa dipanen lagi. Nanti yang berikutnya terus menyambung terus ya. Oke sampai disini dulu. Selamat menikmati.